Berikutnya nanti siapa Pak? Berikutnya Prof. Ritman, yang mulia. Oke, ya. Bertugas supaya diperhatikan. Silakan Pak Bambang. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Mahkamah Konstitusi, para Hakim Konstitusi, yang saya hormati, Saudara-saudara, penasihat hukum, baik dari pemohon, termohon, dan pihak terkait, izinkan saya menjelaskan pokok-pokok pikiran yang sudah saya tulis dan sampaikan kepada majelis. Cuma dalam kesempatan ini saya akan membaca, mencoba membaca lebih ringkas poin-poinnya saja. Yang dimintakan keterangan kepada saya oleh penasihat hukum adalah tentang penetapan Gibran Raka Buming Raka, anak dari Presiden Jokowi, sebagai cawapres, melanggar hukum, dan konstitusi. Saya mulai dengan Pasal 75 Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang peraturan dan keputusan KPU. Untuk menyelenggarakan Pemilihan 1, untuk menyelenggarakan pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Ayat 2, peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, saya lewati. Ayat 4, dalam hal membentuk peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21-2023 telah merubah Pasal 169 huruf Q menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menuduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, Pasal 221-230 Undang-Undang Pemilu mengatur tentang tata cara penentuan pengusulan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, di Pasal 231 Ayat 4 Undang-Undang Pemilu mengatur sebagai berikut, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon diatur dalam peraturan KPU. Pasal 18 Ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2003 mengatur bahwa dokumen yang diverifikasi adalah KTP elektronik bakal pasangan calon dan atau suami istri bakal pasangan calon, yang kedua akta kelahiran WNI bakal pasangan calon atau suami istri bakal pasangan calon yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan seterusnya. KPU telah menetapkan Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden, wakil presiden pada tanggal 9 Oktober 2023 dan diundangkan dalam Berita Negara tanggal 13 Oktober dengan poin yang paling catatan yang paling penting adalah bahwa syarat calon berusia paling rendah 40 tahun sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Kalau kita baca dari kronologi tahapan pendaftaran paslon dan kesesuaianya dengan peraturan perundang-undangan, KPU berwenang menerima pendaftaran memverifikasi berkas dan mengumumkan hasil verifikasi pendaftaran, menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat dan melakukan pengundian nomor pasangan calon sesuai dengan ketentuan. Tanggal 9 Oktober Peraturan KPU nomor 19 tahun 2003 syarat pencalonan berusia paling rendah 40 tahun. Tanggal 16 Oktober Putusan MK nomor 90 merubah Pasal 169 Ayat Ki menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menuduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 19 Oktober Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden 25 Oktober sampai 29 Oktober adalah verifikasi dokumen pendaftaran masih menggunakan PKPU nomor 19 2023. Tanggal 3 November Peraturan KPU nomor 23 tahun 2003 mengubah persyaratan sesuai dengan putusan MK tanggal 13 November ditetapkan Capres dan Wakil Presiden Cawapres. Peraturan KPU 19 2023 belum diperbaharui yang jadi persoalan adalah mengapa menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi berkas Paslon 02 yang tidak memenuhi syarat usia sesuai dengan PKPU 19 2023. Penerimaan pendaftaran Prabowo Gibran yang tidak memenuhi syarat oleh KPU adalah tindakan yang diskriminatif. Dalam berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan calon wakil presiden tanggal 28 Oktober 2023 berkas itu menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran memenuhi syarat dan disusun dengan berdasarkan pada PKPU 19 2023 yang belum direvisi sesuai dengan putusan MK 90. Bakal Cawapres Gibran yang sebenarnya berbeda dalam hal syarat umur diperlakukan sama dengan Cawapres yang lain yang sudah memenuhi syarat umur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU 19 tahun 2023. Berkas pendaftaran Pasol 02 diterima dan diverifikasi oleh KPU. Tidak sesuai dengan putusan MK nomor sesuai dengan putusan MK nomor 27 PUU 5 Romawi 2007 yang memuat pertimbangan berkait diskriminasi. Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Dalam kasus ini sebetulnya Cawapres Gibran harusnya diperlakukan secara berbeda dengan peraturan yang berbeda. Romawi 2007 yang memuat pertimbangan berkait diskriminasi. Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Dalam kasus ini sebetulnya Cawapres Gibran harusnya diperlakukan secara berbeda dengan peraturan yang berbeda. Tapi dalam kenyataannya KPU memperlakukannya sama dengan calon Wakil Presiden yang lain diverifikasi dengan peraturan yang sama. KPU melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang tidak menaati prosedur asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pasal 3 huruf D terutama di undang-undang pemilu yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri jujur adil berkepastian hukum dan selanjutnya penyelenggaraan harus netral dan selanjutnya menurut prinsip keadilan pemilu menurut idea keadilan pemilu berarti memastikan bahwa setiap tindakan prosedur dan keputusan terkait proses pemilu adalah taat hukum keadilan pemilu juga berarti hak kepemiluan dilindungi dipenuhi dan ditegakkan keadilan pemilu juga berarti memberi ruang bagi pihak yang kepemiluannya dilanggar membuat keluhan memberikan keterangan dan menerima keputusan selanjutnya KPU melakukan perubahan PKPU nomor 19 menjadi PKPU nomor 23 pada tanggal 3 November sesuai dengan putusan MK seharusnya KPU merubah PKPU nomor 19 tersebut sebelum menerima pendaftaran pasangan calon poin berikut adalah berkaitan dengan mandat verifikasi yang diatur dalam PKPU sehingga putusan MK saja tidak cukup menjadi landasan menerima pendaftaran Gibran meskipun MK telah membuat putusan nomor 90 PUU 21 2023 KPU harus tetap mengubah peraturan KPU 19 terlebih dahulu untuk menyesuaikan syarat calon perubahan verasa dalam putusan mahkamah tidak bisa dipisahkan dari kedudukan mahkamah sebagai negatif legislator sehingga putusan mahkamah harus dinilai setingkat dengan undang-undang yang memerlukan peraturan KPU untuk dioperasionalkan terutama dalam peraturan KPU hal ini sesuai dengan perintah undang-undang pemilu pasal 12 pasal 13 pasal 75 undang-undang pemilu dan lebih jauh lagi harus mengacu kepada pasal 231 ayat 4 undang-undang pemilu yang memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon diatur dalam peraturan KPU peraturan KPU atas pendaftaran Gibran adalah kesengajaan terhadap pelanggaran kepastian hukum kebutuhan peraturan KPU mengatur penyesuaian dengan putusan MK tidak hanya kebutuhan administratif tapi juga kebutuhan hukum pemilu agar tidak timbul kekosongan hukum pasca putusan MK perubahan PKPU 19 menjadi PKPU 2023 2023 yang telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi telah melewati batas akhir terhadap pendaftaran paslon dan verifikasi dokumen pasangan calon maka verifikasi terhadap Saudara Gibran Raka masih menggunakan dasar hukum nomor 19 2023 tindakan ini tindakan Komisi Pemerintahan Umum membiarkan Raka Gibran terus mengikuti tahapan pencalonan dalam proses pendaftaran dari berdokasi bakal pasangan salon merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum Pak Bambang sebentar ini waktunya sudah 10 menit lewat 11 menit akan dihabiskan untuk keterangan ahli tanpa memberi kesempatan pendalaman kuasa hukum ataukah akan dibagi esensinya sudah bisa ditangkap sebenarnya apa yang diterangkan saksi ini ya maksimal 20 menit tinggal 9 menit untuk pendalaman poin saya menyimpulkan adalah ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses penatapan Gibran sebagai cawapres bukan sekedar pelanggaran etika tapi juga adalah pelanggaran hukum dan konstitusi catatan saya adalah kerangka hukum pemilu harus dijalankan secara konsisten dan tanpa kelalaian serta tidak boleh diamandemen dalam jangka waktu tertentu sebelum pemilu perubahan persyaratan dalam waktu yang singkat di tengah proses pendaftaran mengakibatkan perubahan mendasar terhadap peta kompetisi pemilu 2024 masuknya Gibran Putra Presiden menimbulkan ketimpangan arena kompetisi sehingga pemilu sebagai demokrasi prosedural mengalami disfungsi elektoral undang-undang pemilu mestinya tidak diubah di tengah pemilu agar terjadi kesempatan yang sama dan tidak ada yang secara spesifik diuntungkan oleh perubahan dan dakan tersebut terakhir putusan putusan MK terdahulu yang memutus diskualifikasi peserta pemilihan umum makamah konstitusi pernah melakukan diskualifikasi terhadap calon bupati dalam putusan selah nomor 145 PHP Bupati 19 2021 dalam kasus pilkada kebupaten Yalimu MK memutuskan diskualifikasi juga terhadap pasangan Yusak Yaluwo dan Jakob Weremba dalam kasus pilkada Bovendigul nomor perkara 132 PHP 2022 begitu juga dengan kasus Dirwan Mahmud dan Hartawan dalam nomor perkara 57 PHP 2008 saya kira demikian keterangan saya yang mulia saya coba padatkan keterangan tertulis secara resmi sudah diserahkan silakan Pak Eru masih ada 7 menit terima kasih Pak Ketua saya izin bertanya Mas Bambang silahkan di podium lagi ada 3 pertanyaan saya tolong dibuka slide nomor 4 slide nomor 4 dalam slide nomor 4 putusan MK disebutkan pada tanggal ya 16 Oktober sehingga pada saat itu ada kesempatan bagi KPU untuk mengubah putusannya mengudah peraturannya pendaftaran paling terakhir 25 Oktober jadi pada saat pendaftaran CP CWP itu dia masih menggunakan KPU peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 perubahannya baru nomor tanggal 3 November betul begitu ya itu pertanyaan pertama bagaimana pendapat saksi mengenai itu terus kedua di bukti P17 di bukti P17 itu ada keputusan komisi pembelian umur nomor 1632 tahun 2023 saya baca hal menimbangnya dan saya baca hal mengingatnya tidak ada satupun hal menimbang itu yang merujuk pada putusan MK tapi kemudian putusan ini mengubah per KPU itu nomor 19 jadi nomor 23 di hal mengingatnya apakah penetapan seperti ini yang menetapkan presiden jalan untuk presiden itu tidak melanggar prinsip dan azas-azas KPU yang ketiga komisi pembelian umum di Kabupaten Murung Raya ada berita acaranya itu baru kami sampaikan ada pernyataan seperti ini saksi ahli dalam hal ini komisioner KPU Kabupaten Murung Raya diinstruksikan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Tengah Pak Harmain Pak Sastriadi Pak Keiko Pak Anton untuk merubah untuk mengubah status partai politik gelora dari status belum memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat jadi di dalam bukti itu nomor 17 bukan bukti yang sudah kami sampaikan itu ada upaya dari KPU nasional untuk mempengaruhi KPU di provinsi untuk mengubah hasil verifikasi faktual yang menyebabkan suatu partai tertentu berubah dari tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat ada tiga hal itu dimana pelanggaran pelanggaran prinsip dan asas-asas konstitusi ada di situ silahkan saya tambahkan sedikit satu kepada ahli ahli mengatakan bahwa penetapan Gibran Raka Buming Raka sebagai cowok pres melanggar hukum dan konstitusi berarti itu pelanggaran seandainya pelanggaran ini misalnya tidak dilaporkan kepada badan pengawas pemilu apakah kemudian tertutup untuk mempermasalahkan hal ini itu termasuk di mahkamah konstitusi yang kedua adalah tadi dikatakan juga ini pelanggaran hukum dan konstitusi berarti undang-undang dan konstitusi kalau dikaitkan dengan pasal bahwa penyelenggara pemilu itu harus tetap mandiri ya itu apakah kemudian ada kaitannya perlakuan diskriminatif ini kalau kita kaitkan asas atau pasal dalam konstitusi tersebut terima kasih baik dari termohon satu pertanyaan kalau ada dua pertanyaan juga boleh singkat saja terima kasih majelis kepada saudara ahli pertanyaan yang kami ajukan berkaitan dengan syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden yang pertama apa dokumen yang harus disampaikan untuk membuktikan bahwa calon itu atau bakal calon itu berusia 40 tahun pada saat didaftarkan yang kedua apabila calon itu sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah apa dokumen persyaratan yang diajukan oleh yang bersangkutan atau partai politik yang mengusulkan yang bersangkutan sudah dua pertanyaan cukup dari pihak terkait silahkan kami ingin ditanya pertama apakah saudara ahli tahu dan dapat membedakan antara sengketa proses dan sengketa hasil dalam pemilu apakah proses pencalonan itu termasuk sengketa hasil ataukah sengketa proses kedua jika penyelenggaraan negara itu tahu bahwa ada norma hukum yang lebih tinggi yang mengatur sesuatu tapi ada juga norma hukum yang lebih rendah dan peraturan lebih rendah itu bertentangan dengan yang lebih tinggi yang lebih rendah itu secara formal masih berlaku apa yang dia harus lakukan jika dia berhadapan dengan situasi seperti itu cukup dua pertanyaan dari bawah itu ada satu pertanyaan cukup ya silakan Pak Pembang dipersingkat untuk dari para pihak tadi sekaligus baik yang mulia yang pertama menyangkut dengan timeline yang tadi sudah disampaikan antara tanggal 16 Oktober sampai 25 Oktober menurut hemat saya pendapat saya langkah yang harus dilakukan oleh KPU adalah menyusun perubahan PKPU nomor 19 2023 dan mengajukannya kepada DPR sehingga kemudian ada kesempatan mohon slide-nya yang mulia untuk dipertunjukkan slide 4 biar slide tadi tugas nomor 4 slide ya ada waktu kurang lebih 9 hari atau 10 hari untuk merubah peraturan KPU 19 2023 dan waktu ini terbuang percuma tidak ada tindakan yang berarti dalam pengubah peraturan KPU tersebut sekaligus menjawab pertanyaan Prof. Yusril tentang bagaimana kalau ada norma hukum yang bertentangan seharusnya norma yang lebih rendah menyesuaikan dengan norma yang lebih tinggi nah persoalannya adalah kerangka hukum pemilu itu tidak cuma undang-undang tapi juga peraturan KPU dipertegas dalam pasal 75 undang-undang pemilu bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum KPU harus membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU peraturan itu sebagaimana dimaksud adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam catatan ini maka seharusnya KPU segera mengubah PKPU 19 2023 dan kemudian segera meminta kepada DPR dan pemerintah untuk mengadakan rapat dengar pendapat umum karena rapat dengar pendapat umum itu adalah diamanatkan oleh undang-undang 17 2017 pasal 75 ayat 4 jadi ada proses yang harus dilewati melalui hal tersebut pertanyaan yang kedua sorry sorry saya lupa ada apa namanya P17 ya keputusan komisi pembelian umur nomor keputusan KPU menurut saya jadi cacat secara hukum karena tidak mengacu kepada putusan mahkamah konstitusi nomor 90 walaupun dia mengubah saya tidak memegang dokumennya mengingat pada peraturan komisi pembelian umum nomor 19 ya dan kemudian telah diubah menjadi nomor 23 ini menjadi pertanyaan karena ketika putusan ini ketika putusan ini dibuat peraturan KPU nomor 23 itu belum ada belum disahkan ya sudah yang lain jawab yang lain pertanyaan saya nomor 1 belum dicowab saya kira belum memang karena saya tadi kebetulan menyambung dengan pertanyaan nomor 2 yang ketiga pertanyaan dari penasihat hukum dalam kasus KPU murung raya yang diintervensi untuk mengubah status parpol gelora setahu saya kasus ini sudah dibawa ke DKPP tapi menurut saya ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip atau asas pemilu terutama jujur dan adil kenapa jujur dan adil karena sebetulnya hasil verifikasi faktual itu menyatakan gelora tidak memenuhi syarat tapi kemudian dipaksa untuk memenuhi syarat berarti ada perlakuan yang tidak jujur terhadap dokumen verifikasi itu dan ini harusnya diselidiki kenapa bisa seperti itu saya gak tahu bagaimana instruksi itu dilakukan tapi kalau berdasarkan informasi yang diterima itu maka ini adalah tindakan yang melanggar pada prinsip atau asas jujur dan adil kemudian penetapan Gibran melanggar hukum dan konstitusi relasinya adalah bahwa pasal 22E itu mengatur asas pemilu langsung mengumum bebas rahasia jujur dan adil tindakan yang dilakukan oleh KPU itu mengingkari asas jujur dan adil terhadap proses verifikasi itu karena ada kebenaran yang tidak disampaikan dalam proses verifikasi itu yaitu bahwa peraturan KPU belum dirubah sehingga ketika itu dijadikan dasar maka putusan itu sudah tidak jujur jujur tidak sesuai dengan fakta fakta KPU ada dokumen yang harus diserahkan yaitu KTP elektronik bakal pasangan calon atau suami istrinya dan akte kelahiran WNI bakal pasangan calon atau suami istri bakal pasangan calon saya kira itu menjawab kebutuhan terhadap verifikasi dokumen yang diajukan kemudian berkaitan dengan sengketa proses dan sengketa hasil sengketa proses adalah proses yang sengketa yang diajukan dalam proses pilihan umum dan ini kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu dan sengketa hasil adalah sengketa terhadap hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sudah cukup pelanggaran yang tidak dilaporkan tadi belum dijawab mohon maaf pelewatan berkaitan dengan pelanggaran yang tidak dilaporkan saya kira mandat dari Undang-Undang Pemilu memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan secara aktif bahkan kalau perlu pengawasan itu kan normatifnya Pak ini kan yang lolos dari itu justru itu saya harus bertanya yang mulia seharusnya Bawaslu tahu bahwa ada persoalan ini dalam proses penetapan pasangan calon karena dia melakukan pengawasan aktif pertanyaannya apakah Bawaslu mengambil tindakan terhadap pelanggaran ini saya tidak tidak tahu saya tidak punya dokumen tentang itu terhadap ini mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ketua Bawaslu apakah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh KPU tersebut terima kasih dari Hakim yang mulia ada satu pertanyaan yang belum dijawab termohon termohon baru dijawab satu yang soal apabila ada orang appropriate one terima kasih